Waalaikumsalam 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 Di tingkat pusat yang menelan biaya Rp700 triliun Dan di tingkat daerah itu ada lokasi anggaran sebesar Rp72 triliun Program perlindungan sosial Rp203,9 triliun terdiri dari Bansos, Kartu Prakerja dan lain-lain Program Kartu Prakerja disusun untuk kondisi normal sesuai perpres nomor 36 tahun 2020 Namun dalam situasi pandemi COVID-19 Program ini semi bantuan sosial Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp20 triliun Dengan target peserta 5,6 juta orang Komposisi nilai total insentif pasca pelatihan yaitu sebesar Rp2.400.000 per orang Dan insentif survei kebekerjaan sebesar Rp150.000 per orang Lebih besar dari milih bantuan pelatihannya itu sendiri yaitu sebesar Rp1.000.000 per orang KPK telah menyelesaikan kajian program Kartu Prakerja sebagai bagian dari pelaksanaan tugas monitor KPK menemukan sejumlah permasalahan dalam empat aspek terkait tata pelaksana Sehingga pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam implementasi program Yaitu terkait yang pertama proses pendaftaran Kementerian Tenaga Kerja dan BPJS Ketenaga Kerjaan telah mengkompilasi data pekerja yang terkena PHK Dan sudah dipadankan dengan NIK-nya sejumlah 1,7 juta pekerja terdampak atau white list Faktanya hanya sebagian kecil dari white list ini yang sejumlah 1,7 juta orang tadi Yang mendaftar secara daring yaitu hanya 143.000 orang Sedangkan sebagian besar peserta yang mendaftar untuk tiga gelombang yaitu sebesar 9,4 juta pendatar Bukanlah target yang disasar oleh program ini Penggunaan fitur face recognition untuk kepentingan pengenalan peserta Dengan anggaran Rp30,8 miliar tidak efisien Penggunaan NIK dan keanggotaan BP Jansostek sudah memadai Selanjutnya terkait dengan kemitraan dengan platform digital Kerjasama dengan delapan platform digital tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah Terdapat konflik kepentingan pada lima dari delapan platform digital dengan lembaga penyedia pelatihan Sebanyak 250 pelatihan dari 1895 pelatihan yang tersedia adalah milik lembaga penyedia pelatihan Yang memiliki konflik kepentingan dengan platform digital Selanjutnya terkait dengan materi pelatihan Kurasi materi pelatihan tidak dilakukan dengan kompetensi yang memadai Pelatihan yang memenuhi syarat baik materi maupun penyampaian secara daring Hanya 13 persen dari 1895 pelatihan Materi pelatihan tersedia melalui jejaring internet dan tidak berbayar Dari 1895 pelatihan dilakukan pemilihan sampel Didapatkan 327 sampel pelatihan Kemudian dibandingkan ketersediaan pelatihan tersebut di jejaring internet Hasilnya 89 persen dari pelatihan tersedia di internet dan tidak berbayar Termasuk di laman prakerja.org Jadi banyak pelatihan-pelatihan yang disediakan secara gratis Ya itu tersedia juga di dalam yang ditawarkan dalam program Kartu Prakerja Kemudian terkait dengan pelaksanaan program Metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif Tidak efektif dan merugikan keuangan negara karena metode pelatihannya hanya satu arah Dan tidak memiliki mekanisme pengendalian atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta Yang pertama lembaga pelatihan sudah menerbitkan sertifikat meskipun peserta belum menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang telah dipilih Yang kedua peserta sudah mendapatkan insentif meskipun belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang sudah dibeli Sehingga negara tetap membayar pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta Berdasarkan kajian KPK untuk perbaikan teknis pelaksanaan program kami merekomendasikan kepada pemerintah melakukan hal-hal seperti berikut Yang pertama peserta yang disasar adalah peserta yang sudah terdaftar dalam white list Yang tadi yang sudah disusun oleh Kementerian Tenaga Kerja dengan BPJS Ketenaga Kerjaan Tidak perlu mendaftar daring melainkan dihubungi manajemen pelaksanaan sebagai peserta program Yang kedua penggunaan NIK sebagai identifikasi peserta sudah memadai Tidak perlu dilakukan penggunaan fitur lain yang mengakibatkan penambahan biaya Selanjutnya komite agar meminta legal opinion ke Jamdatun Kejaksaan Agung RI Tentang kerjasama dengan delapan platform digital apakah termasuk dalam cakupan PBJ pemerintah Yang keempat platform digital tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan lembaga penyedia pelatihan Dengan demikian 250 pelatihan yang terindikasi harus dihentikan penyediaannya Yang kelima kurasi materi pelatihan dan kelayakannya untuk menentukan apakah dilakukan secara daring Agar melibatkan pihak-pihak yang kompeten dalam area pelatihan serta dituangkan dalam bentuk petunjuk teknis Misalnya apakah pelatihan bengkel sepeda motor itu bisa dilakukan secara daring atau tidak Rasa-rasanya kalau pelatihan bengkel sepeda motor kan harus tatap muka, praktek langsung Tidak bisa dilakukan dengan daring Nah hal seperti itu yang harus digaji oleh pemerintah Materi pelatihan yang teridentifikasi sebagai pelatihan yang gratis melalui jejaring internet Harus dikeluarkan dari daftar pelatihan yang disediakan LPP Pelatihan pembuatan PMP misalnya itu bisa dengan mudah ditemukan di Youtube Harus dikeluarkan kalau ada ditawarkan dalam program pelatihan terkerja ini Pelaksanaan pelatihan daring harus memiliki mekanisme pengendalian agar tidak piktif Misalnya pelatihan harus interaktif sehingga bisa menjamin peserta yang mengikuti pelatihan mengikuti keseluruhan paket Hasil kajian dan rekomendasi ini telah kami sampaikan kepada Kemenko Perekonomian Dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam rapat pada tanggal 28 Mei 2020 Dalam rapat koordinasi tersebut disepakati HH sebagai berikut Pertama Melakukan perbaikan tata kelola program kartu prakerja berdasarkan rekomendasi dan masukan dari peserta rapat koordinasi Yang kedua menunda pelaksanaan BEDS yang keempat Sampai dengan dilaksanakan perbaikan tata kelola program kartu prakerja Yang ketiga membentuk tim teknis yang terdiri dari berbagai kementerian lembaga Untuk perbaikan tata kelola program kartu prakerja Dan yang keempat meminta pelaksanaan program kartu prakerja Menko Perekonomian saat ini sedang melakukan perbaikan sesuai rekomendasi KPK Baik terkait regulasi, persiapan dari segi teknis maupun pelaksanaan kartu prakerja Demikian yang bisa saya sampaikan Terima kasih Pak Parah, banyak kali ingin mendapatkan Silahkan Kalau ingin ditambahkan Pak Parah Kayaknya sudah jelas banget Sudah jelas banget Ini cuma kasih Jadi memang awal Kenapa KPK enggak masuk soal efektifitasnya Karena waktu Pak Menko datang kaparan Sesudah RDP dengan DPR Pak Menko datang lengkap dengan tim memanfaatkan Disebut bahwa ini sendi bansos Jadi bergeser dari besarnya insentif tadinya 2, insentifnya cuma sejuta 2,5-nya materi pelatihan karena diarahkan semi-bansos jadi berubah Jadi kita bilang ya sudah buat apa ditanya lagi ini efektif apa enggak Apalagi kalau ada cerita ini ditampung ke dunia kerja apa enggak Itu lebih jauh lagi, jadi kita lebih fokus pada yang sejutanya Dan ini yang pertama soal whitelist, jadi sebenarnya MNAKER, BPJSTK, dan asosiasi sudah nyetor nama Ada sekitar 1,7 di Indonesia, nah kita bilang kalau sudah ada kenapa juga dibuka daring Memang lebih transparan dan lebih inklusif Saya Indonesia daftar segala macam sampai 9 juta Tapi kan Ongkos belinya setengah mati, belum tentu juga yang benar Yang di BPJSTK lah contohnya, kita bilang itu orang yang berhenti mengiur, pasti di PHK Datangin, suruh ikut pelatihan ini, udah pasti itu targetnya itu gitu ya Dan yang di asosiasi juga misalnya dari PHRI Kan udah jelas hotel-hotel yang berhenti Jadi kita pikir harusnya untuk yang whitelist ini dikasih porsi yang cukup dan didatangin Karena ini ada orang tua, misalnya kita lihat umur di atas 45, suruh daftar daring Lewat HP pula, kebayang, makanya cuma 143 ribu orang Sisanya yang orang-orang yang fasil dengan internet Itu kita bilang bisa lebih banyak sementer pertanyaan targetnya lebih pas Kalau data yang 1,7 ini didatangin, bukan nunggu mereka daftar daring Lantas yang untuk mastiin yang daftar benar Mereka mengajukan face recognition Yang sekarang cuma dipakai bin sama polri Jadi kita bilang nabihan, face recognition buat apa? Buat mastiin bahwa ini orang benar gitu Ya kalau NIK-nya diverifikasi ke Dukcapil Keluar itu udah pasti benar tuh Oh enggak Pak, ada NIK ganja Enggak ada NIK ganja Kalau keluarnya dari Pak Zudan, itu hanya 1 pasti NIK Karena fingerprintnya 1, retirementnya 1 Dan mereka menganggapkan sekitar 30 miliar dan kita sarankan Nggak usah face recognition gitu NIK aja asal di verifikasi Nova Zudan dari Dukcapil Berarti benar Lantas yang PBJ atau tidak Itu tim nanya 5 orang, 5 pendapat Kita bilang kalau lihat tugas dan fungsi ini tugas sejam datun Jadi kita bilang PBJ atau enggak, kita nggak usah tafsir-nafsir Tugas dan fungsi yang jam datun Tanya aja jam datun Suruh mereka keluar gitu opini Nah yang satu lagi soal platform yang dimiliki Memiliki LPP Jadi kan LPP ini musulin ke platform Saya punya pendidikan ini Platform nanti mengkurasi bersama dengan PMO Ini yang kita soroti karena skill akademik platformnya Intaria, sekolahmu, mau belajar apa, Pijar Mahir LPP-nya juga Ruang guru, haruka eduk, sekolahmu, mau belajar apa, Pijar Mahir Jadi 250 itu diusulkan ke platform Ya logikanya kalau dia terafiliasi atau satu PT Kan ada PT-nya, PT Ruang Raya Indonesia Dia punya skill akademik ruang guru gitu Dia pasti di oke 250 Kita bilang kurasi model begini ini lemah Karena pengusul dengan yang menetapkan ini Ininya sama Jadi ruang guru itu ada 277 pelatihan gitu ya 117-nya diadakan oleh skill akademik by ruang guru Jadi 277-nya 117 Sekitar jumlah yang paling besar itu Lantas pintar ya dari 199 pelatihan 69 itu diusulkan sama Haruka Edu Itu satu PT dia Lantas sekolahmu punya 210, 25 LPP-nya sekolahmu Mau belajar apa, 378 dari 28 itu dari mau belajar apa PT Afoda Royal Mulia Pijar Mahir dari 257, 11 dari Pijar Mahir gitu Nah kita total ini ada 250 pelatihan Dari 1895 yang diusulkan sama LPP Yang sebenarnya ada afiliasi atau kepentingan yang sama dengan platform Nah kita sarankan yang ini harusnya jangan dong Yang 250 ini kan pemilihannya Pemilihannya sebenarnya Karena ada COVID-19-nya relatif lemah Nah tapi yang kita dengarkan dari masyarakat soal Ini layan pelatihan apa enggak Jadi kita konsultasi sama Kemenaker yang biasa menghadapkan pelatihan offline Lantas dengan profesi hipunan layanan latihan Indonesia Lantas kita belajar bahwa pelatihan itu ada dua Satu dia harus memenuhi syarat sebagai pelatihan Yang kedua dia harus bisa diberikan online Waktu itu dibilang gini Kalau cuma cara Cara Jadi PNS Itu enggak perlu pelatihan Itu pengetahuan saja Kita baca sekali Sudah Itu enggak usah dilati Jadi itu tidak memenuhi syarat buat pelatihan Tapi yang memenuhi syarat sebagai pelatihan pun Ada yang bisa online Ada yang bisa enggak Kayak Pak Alix itu Mengetulkan motor Mawas Itu enggak bisa online Susah Jadi kita saring itu semua Mana yang bisa masuk kategori pelatihan Mana yang bisa diberikan online Dan dia harus sama Jadi dia bisa Kategori pelatihan bisa online Nah kita lihat dari 1895 Kan kita enggak bisa cek satu-satu kan 1895 ini kita sampel Ada metodenya Dapatlah sampelnya 327 Dari 327 kita random Akhirnya ada nomornya nih Pelatihan nomor 1 sampai 895 Kita ambil sampelnya 327 Ada nomor-nomor pelatihannya Berikut ini bekerja 3 hari penuh Menyari di internet Di pelatihan Ada enggak Yang gratis Ternyata 89% itu ada Entah namanya lain Atau kontennya lain Dan gratis Termasuk yang paling besar Ini perangkat di adot RMG Jadi kita pikir Hanya 11% dari pelatihan ini Yang sebenarnya Benar-benar disebut berbayar Yang pantas dibayar Dari 327 Tapi apakah sampel ini merepresentasi yang 1895 Berarti kalau 11% dari 1895 Hanya sekitar 190 atau 200 pelatihan Yang memang layak disebut pelatihan berbayar Nah teman-teman mungkin kalau kita Ini belum kita lakukan Tapi kalau kita lakukan Yang 250 Panflik COVID-19 Kita ambil keluar Dari 1895 Lantas yang berbaik Yang tidak patut dibayar Karena ada yang gratis Itu 11% Hanya 11% Diambil yang 89% keluar Lantas yang kita bilang Yang layak latih Dan daring Itu kan cuma 13% Dari pelatihan Jadi 250 dikeluarin Hanya 13% Dari 1895 Itu juga dilihat lagi Hanya 11% Yang layak dibayar Itu kita belum lakukan Tapi kalau mau dilakukan Pelatihan apa yang sisa Tinggal yang layak Yang boleh dijual Lantas layak disebut pelatihan Bisa daring Dan tidak konflik of interest Itu komentar kita Untuk materi pelatihan Kita bilang Bahwa yang dilibatkan dong Yang kompeten Di penetapan pelatihan Memang alasannya buru-buru Segala macam Kita bisa terima Tapi kita pikir Itu yang paling serius Kalau memang disebut Semibansos Kita bisa ngerti Tapi kalau sejuta Rasanya diberikan Dengan materi yang begitu Rasanya kita harus perbaiki Banget di depan Nah materinya itu Dan yang terakhir Kita bilang caranya repot Kalau saya nggak mau Mambil sejuta Yang 200 ribu aja Saya putar Sambil saya ngapain gitu Video selesai Keluar Sertifikat Insentif Besok datang 600 Ya walaupun disini Bansos Tapi jangan begitu-begitu Amat Memang dijadikan Sesudah pandemi Maka akan lebih banyak Ke yang offline Makanya si Snacker Salah satu platform Dia kan cuma sedikit Pelatihan yang cuma 85 Yang ditawarkan Karena si Snacker yang punya Kemenangker Lewat BLK-BLK Itu lebih banyak offline Pelatihan kerja beneran Nah makanya Waktu itu Pak Menko bilang Nanti kalau udah ini Akan bergeser ke offline Atau online Itu bisa lebih Lebih banyak yang offline Sekarang karena gak bisa Jadi lebih banyak online Ya tapi jangan semua Di online ini Gak perlu-perlu juga Kira-kira itu yang boleh Saya terima kasih Terima kasih Kita buka Tanya jawab Teman-teman yang berbelan tadi Mungkin ingin bertanya Jadi bahasa ini Juga kita linkkan Di media sosial KPK Karena saya kan bacakan Ada beberapa pertanyaan